Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Kampung Lama Oh ini masjidnya Oh kejap guys Ini apa ya guys Kayak bentuk botol gitu Dan batu ya Apa nih tak faham juga lah saya guys Oke tulisannya juga Tidak jelas ya Ya disini warnanya putih Misalnya Sultan Perak yang hilang Kampung Kota Lama Kanan Adalah sebuah kampung yang terletak di daerah Kuala Kansar Di negeri Perak Darul Rezwan Kampung Kota Lama Kanan Merupakan antara kampung yang tertua Yang menyimpan berbagai kisah sejarah tersendiri Dan peristiwa misteri Yang pernah terjadi di kampung ini Salah satu sejarah Dan peristiwa yang menjadi ingatan sehingga ke hari ini Adalah misteri kehilangan Sultan Perak yang kedua Iaitu Sultan Mansur Syah I Di masjid kampung tersebut Selepas kemangkatan Sultan Perak yang pertama Iaitu Sultan Muzaffar Syah Baginda Sultan Mansur Syah I Ditabalkan menjadi Sultan Perak yang kedua Allah Baginda Sultan Mansur Syah I Bersemayam di kampung Kota Lama Kanan Dan memerintah negeri Perak Pada sekitar tahun 1549 Masihi Sehingga tahun 1577 Masihi Kisah misteri ini bermula pada satu ketika Baginda Sultan Mansur Syah I Telah datang ke kampung Kota Lama Kanan Untuk menziarahi dan beramah mesra dengan rakyatnya Oleh kerana pada hari tersebut adalah hari Jumaat Baginda singgah di masjid kampung Kota Lama Kanan Untuk menunaikan fardu solat Jumaat Sebelum Baginda berangkat pulang ke istana Diceritakan Sewaktu sedang beriktikaf di masjid Ketika menunggu khutbah Jumaat bermula Okey ini berarti ada di sebelah kanan daripada mimbarnya ya teman-teman Para jemaah dikejutkan dengan kehilangan Sultan Mansur Syah I Allah Secara tiba-tiba Dari tempat yang didudukinya pada sof yang pertama Jasad Baginda telah gaib tanpa disedari oleh sesiapa Walaupun sudah dicari oleh para jemaah dan semua rakyatnya Namun Baginda Sultan tetap juga tidak ditemui Wallahu akbar Wallahu alam Jadi kisah-kisah seperti ini saya juga merinding guys ya Allah Tiba-tiba aja hilang Dicari juga akan ketemu guys Wallahu alam Wallahu alam Sejak peristiwa itu Kelibat Baginda Sultan Mansur Syah I Tidak lagi kelihatan Dan rakyatnya telah menganggap bahawa Baginda Sultan telah mangkat Walaupun jasad Baginda tidak ditemui Ketika zaman pemerintahan Sultan Idris Musyidul Azam Syah Musyidul Azam Syah Iaitu Sultan Perak yang ke-28 Allah Baginda telah menitahkan Supaya diletakkan batu Bagi memperingati peristiwa kehilangan Sultan Mansur Syah I Allah Disinilah tempat terakhir Baginda Sultan Mansur Syah I dilihat Sebelum Baginda gaib secara misteri Nah disini Jadi memang Gimana ya kita ngomongnya guys Jadi memang Memang benar-benar gaib Dan hilang buat selamanya Kehilangan Baginda Sultan Mansur Syah I Menjadi sejarah dan peristiwa misteri Yang tidak pernah terungkai sehingga ke hari ini Itu kan Jadi memang belum terungkap juga Sampai sekarang gitu Allahuakbar makamnya gitu Gak ada gitu Jadi bisa dikatakan Sultan Perak Sultan Mansur Syah I Ini memang Gaib guys Pada hakikatnya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Betul Betul Sesungguhnya milik Allah lah Segala yang ada di langit dan di bumi Dan pada akhirnya Kepada Allah Jualah tempat kita kembali Betul Oke guys Merinding juga ya Dengar istilahnya Misteri Sultan Perak Yang hilang ini Membuat kita macam Eh ada macam itu guys Allahuakbar Jom kita tengok guys Istilahnya Komentar-komentar Daripada netizen ya kan Disini ada dari Azmil Arif Manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Oke Kena sorok Kat jin islam Nah disini guys Dari Suarimi Assalamualaikum Al-Fatihah Buat semua arwah yang pergi Buat selamanya Amin ya Rabbal Alami Dipermudah segala Nyayan terbaik Terima kasih Oke Jom kita Kirimkan Fatihah Kepada beliau guys Sultan Mansur Syah I Sultan Perak yang hilang Alah hadihin ni Ya wabikuli Niyatin saliha Al-Fatihah A'udhu billahi binasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina Namta alayhim Gheri al-mangtubi alayhim Walad-dhalin Amin Allahumma Aghfir lahu Warahamhu Wa'afihi Wa'afonhu Wa'akrim Nuzulahu Wa'asimah Dakhlahu Wa'aghsilhuhu Bilmah Wa'asalju Wa'asalju Al-Abiadu Minaddanaz Burahmatika Ya Rahman Rahamin Wa'asalallahu Ala'asalina Muhammad Wa'ala'alihi Wa'asalihi Wa'arikassalam Subhani Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa'asalamun Ala'al Mursalina Wa'alhamdulillahi Rabbil Alameen Amin Amin Ya Rabbil Alameen Oke disini juga ada dari Murikhwan Tapi Min Kalau ikut cerita orang lama kat situ Mereka cakap Yang orang disitu Terlalu teruja Dengan kehadiran Sultan Dan meletakkan batu itu Sebagai petanda yang Sultan Pernah hadir ke situ Oke Disini ada balasannya Mungkin itu terlepas Daripada perbuatan syirik Sebab takut nanti berlaku Berkata kurafat disitu Banyak kubur para wali Orang datang Dan buat perkara salah Betul Oke Kalau ada ilmu kewalian Kehilangan gaib Di khalayak merupakan Pengurniaan Darjat waliullah Yang bergelar Syekh Rijalul gaib Gaibnya dengan jasadnya Allah Oke Ada balasan disini Mak kilau pun Boleh hilang juga Oke Oke ini ada balasan lagi Karama para wali Allah Berbagai Ya kan Mereka ada yang sampai Akhir zaman Dan mereka inilah Yang dikelar Ulama pewaris nabi Sebagaimana Di dalam hadis Rasulullah S.A.W Daripada Abi Al-Darda R.A.W Berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W Bersabda Sesungguhnya Ulama adalah pewaris nabi Sesungguhnya para nabi Tidak mewariskan Dinar atau dirham Akan tetapi Mereka mewariskan ilmu Maka barang siapa Yang mengambil warisan tersebut Maka dia telah Mengambil bagian Yang banyak Masya Allah Ini ada hadisnya juga Ada hujahnya ya Nah Allahu Akbar Segala yang dikendaki Allah Tidak bisa Dielak Betul sekali Jadi apapun Yang terjadi Di muka bumi ini Atas kehendak Allah S.W Dan tidak bisa Dielakkan Kita mau mati Kita mau jatuh Kita mau selamat Mau bahagia Itu semuanya Rencana Allah S.W Jadi kita memang Betul-betul Harus dekat dengan Allah S.W Kalau kita dekat dengan Allah Allah S.W Sayangkan kita Allah S.W Sayangkan Anak keturunan kita Dan Allah S.W Insya Allah Kalau kita dekat dengan Allah Menjaga kita selalu Dan Allah S.W Tidak akan pernah Membiarkan orang Yang dicintainya Kecuali diuji olehnya Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Nah mungkin itu saja Video kali ini guys Semoga bermanfaat Untuk kita semua Menjadi tambahan Wawasan bagi kita semua Dan saya meminta Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Di like, share, komen Dan subscribe Channel Ubaidah TV Dan juga Cak Mojib Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton